Kita akan masuki bulan Dhul Hijjah, bulan yang sangat mulia. Di situ banyak amalan-amalan, bagi yang naik haji, ayo berangkat haji dengan tulus. Karena Allah SWT, dan di sana nanti akan banyak mendapatkan kebaikan. Dan gantinya adalah pengampunan dari Allah. Tapi kita bicara sekarang yang ada di rumah. Kalau orang naik haji luar biasa, keutamaannya Masya Allah naik haji. Tapi sekarang yang di Indonesia, Allah maha kasih. Kalaupun kita belum misalnya naik haji, karena belum mampu, atau sudah haji. Ternyata bulan awal Dhul Hijjah itu, 10 awal Dhul Hijjah ini adalah bulan untuk menggapai kemuliaan. Dikatakan bahasanya, 10 awal Dhul Hijjah itu, lebih bagus daripada 10 akhir bulan Ramadhan. 10 awal Dhul Hijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, lebih bagus daripada 10 akhir Ramadhan. Karena Nabi sudah menyebutkan bahasanya, Tidak ada hari-hari berbuat baik di dalamnya. Lebih agung di hadapan Allah. Dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah. Min hadhi al-ayyam, lebih daripada hari-hari ini. Artinya, tidak ada hari-hari untuk beramal sholah yang lebih baik daripada hari-hari di bulan awal Dhul Hijjah. Baik. Kemudian kemenangan bulan, 10 akhir bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan kemenangannya, karena ada malam Laylatul Qadar. Maka tidak bisa dikalahkan setelah itu Ramadhan. Karena ada Laylatul Qadar. Tanpa Laylatul Qadar, tidak bisa mengalahkan awal Dhul Hijjah. Dan awal Dhul Hijjah akan menjadi menang karena ada hari Arofah. Maka dikatakan para ulama, Hari Arofah, tanggal 9 Dhul Qadjah, Hari Arofah adalah paling bagusnya hari. Dan malam Laylatul Qadar adalah paling bagusnya malam. Artinya, seperti anda sibuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadhan untuk menggapai Laylatul Qadar. Jika anda betul perindu kemuliaan, hidupkan 10 awal Dhul Hijjah dengan ibadah. Karena Nabi menyebutkan kalau itu adalah hari baik untuk beribadah. Hari terbaik untuk beribadah. Baik. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan di awal Dhul Hijjah? Jadi nanti pulang ke rumah sudah mulai melingkari tanggal awal Dhul Hijjah itu kapan. Dan mulailah dengan beraneka dan kewajiban. Ingat 10 awal Dhul Hijjah, para ulama mengatakan itu lebih bagus daripada 10 awal. 10 akhir bulan Ramadhan. Hanya bedanya, 10 akhir bulan Ramadhan menjadi mengalahkan 10 awal Dhul Hijjah karena ada Laylatul Qadar. Tapi 10 awal Dhul Hijjah menang lagi karena ada Arofah. Harinya. Makanya malam paling mulia adalah malam Laylatul Qadar. Hari mulia adalah hari Arofah. Baik, mari kita setelah ini berfikir tentang diri kita. Ayo kita membuat budaya yang baik. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Hidupkan 10 awal Dhul Hijjah dengan beraneka macam kebaikan. Seperti kita menghidupkan malam Ramadhan khususnya 10 akhir Ramadhan dengan bermacam-macam kebaikan. Dimulai dari Ramadhan puasa, kita pun hendaknya puasa di 10 awal Dhul Hijjah. Kecuali tanggal 10 dia ada puasa. Karena sudah hari korban. 10 awal Dhul Hijjah kita melakukan puasa. Khususnya bagi ibu-ibu yang disana yang punya utang. Cepat bayar saya. Punya utang. Mumpung ini ada 10 awal Dhul Hijjah. Saya akan bayar utang. Niatnya bayar utang saja bu ya. Nanti Allah kasih pahala sunnah juga. Bukan niat sunnahnya. Niat bayar utang. Lumayan. Utangnya pas 9 hari. Bayar utang. Niat bayar utang. Ibu dapat pahala kesunahan. Jadi bayar utangnya wajib. Tapi niatnya hanya bayar utang saja. Jangan didobel niatnya. Menurut madhab kita Imam Syafi'i. Tidak sah menggabung antara niat sunnah dengan niat wajib. Tapi kalau ibu niat sunnah saja wajib tidak dapat. Tapi kalau ibu membayar yang wajib dulu yang lebih gede pahalanya. Ibu diberi pahala sunnah. Baik puasa. Dimulai tanggal 1. Tapi puncaknya adalah tanggal 9 Dhul Hijjah. Jadi kalau ibu berpuasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Tapi kalau ibu tidak semua. Bapak tidak bisa semuanya ambil satu hari. Maka pilihlah hari yang ke-9. Tidak selamat menikmati. Tidak selamat menikmati. Terima kasih.